Saya MNC Media melalui tiga televisi terbesar menargetkan pertumbuhan iklan yang pesat di pangsa pasar free-to-air dan juga digital. Walaupun era digital tengah mendominasi market, namun kontribusi televisi free-to-air masih akan memegang peranan penting. Digitalisasi menyumbang peran yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi tren ini akan terus meningkat seiring dengan bervariasinya platform digital yang bermunculan. Terlebih Bapenas memprediksi Indonesia akan menjadi pasar potensial ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara di tahun 2025. Membaca perkembangan ini, MNC Media melalui tiga televisi terbesar yaitu RCTI, MNC TV, dan GTV terus melebarkan sayap ke platform digital dengan menargetkan keuntungan periklanan melalui konten-konten kreatif yang diproduksi oleh korporasi. Tak hanya fokus di bidang digital, MNC Group juga terus menggenjot pertumbuhan iklan dengan mengintegrasikan divisi sales dan marketing. Integrasi ini akan mempercepat langkah MNC Media untuk menguasai pasar digital dan free-to-air secara bersamaan. Ya, jadi ini kaitannya juga karena kita ekspansi ke internet, ke streaming. Jadi untuk yang konvensional, tiga televisi RCTI, MNC TV, dan GTV, untuk manajemennya kita sinergikan. Nilainya begitu, secara sales maupun marketing. Tadi saya bicara sales marketing. Kemudian kita bentuk lagi, khusus untuk digital, untuk menaungi semua kegiatan daripada grup yang terkait dengan digital. Jadi kurang lebih seperti itu tadi. FTE tidak akan dibawa digital. Tetap di Indonesia, FTE itu akan berperan karena Indonesia negara kepulauan. Satu-satunya platform atau media yang bisa menjangkau nasional, ya hanya televisi nasional. Kalau digital internet itu kan ada sebagian. Karena di daerah itu kualitasnya tidak bagus. Juga mungkin terlalu mahal bagi masyarakat untuk pakai digital terlalu lama, internet terlalu lama. Jadi FTE tetap akan dominan, tapi digital internet berkembangnya akan besar. Dalam arahannya di hadapan tim sales dan marketing MNC Media, HTE tak lupa menekankan pentingnya kerja tim dan semangat kerja yang tidak mudah cepat puas. Sehingga terus berkreasi dan berinovasi melahirkan konten-konten yang menghibur dan mendidik. Dari Jakarta, INews melaporkan.